Situasi pandemi COVID-19 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri membuat semua pemimpin daerah persediaan pangan di daerahnya. Begitu juga Kutai Timur, Bupati Ismu Nandar mengaku optimis stok pangan di daerahnya cukup. Berikut informasinya. Soal ketersediaan stok pangan itu diungkapkan Bupati Kutim Ismu Nandar saat rapat virtual dengan pengendali inflasi daerah atau TPID Provinsi yang dipimpin Pejabat Sekda Provinsi Muhammad Sabani. Dua daerah yang menjadi andalan stok pangan di Kutai Timur yakni sentra pertanian di Kecamatan Kaubun dan Longmesangat pada bulan Mei dan Juni memasuki masa panen. Pemerintah Kutai Timur menurut Ismu Nandar berusaha membeli hasil pertanian dari petani di dua daerah itu. Selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah sekaligus juga memberi pendapatan petani terutama di saat pandemi COVID-19 di mana sektor ekonomi mengalami penurunan yang drastis. Insya Allah, bahan pokok untuk Kutai Timur masih aman dan juga Alhamdulillah. Sentra produksi pertanian kami di Kogun, di Longmesangat ini juga sedang panen. Jadi untuk menutupi pembagian 9 bahan pokok, terutama meras ini kita beli dari petani-petani yang ada di sebagian besar petani-petani di dua daerah tersebut. Dalam rapat virtual itu, Bupati Ismu Nandar juga menjelaskan apa yang telah dijalankan di daerahnya. Bupati menyinggung adanya aplikasi MyAspal yang diluncurkan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Dengan aplikasi itu, khususnya warga kota Sangata yang jumlahnya lebih 160 ribu jiwa sudah bisa memesan makanan dan kebutuhan rumah tangga melalui aplikasi tersebut. Barang yang dipesan akan diantar oleh ojek online. Selain itu, Bupati juga menjelaskan adanya gerakan menanam di perkarangan yang telah diluncurkan di 18 kecamatan di Kutai Timur. Gerakan menanam di perkarangan sebagai usaha untuk memperkuat ketahanan pangan karena dikhawatirkan COVID-19 berlangsung lama. Kita laksanakan, jadi semua dan terlibat semua kawan-kawan dari TNI dan Polri. Nah jadi, Alhamdulillah juga untuk usaha-usaha ayam, memang ini ada permasalahan. Begitu mau dilempar ke pasal, pasalnya harus itu. Akhirnya intervensi dari pemerintah juga untuk membeli dan dibagikan kepada masyarakat untuk menambah protein agar betah kuat atau imunnya meningkat. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton!